assalamualaikum teman-teman hari ini isti ada di pantai Tanjung Bayur Balikpapan nah isti mau nepatin janji isti ya yang waktu itu ada teman-teman yang komen mau minta diajarin cara melihat lubang kerang bambu yuk ikutin isti ya nah ini isti sudah ada di pesisir pantainya teman-teman isti dapat beberapa biji kerang kapah ya karena kalau ada kerang kapah kita ketemu lubangnya kerang kapah gitu sayang banget kalau nggak diambil apalagi kalau pas kita sungkit keluar tuh gede isinya sayang banget ya kalau nggak diambil yuk ikutin isti terus ya ini yang pengen tahu banget lubangnya kerang bambu yang babon tuh mesti simak video ini sampai akhir ya yang belum subscribe subscribe dulu terus bunyikan notik loncengnya biar nggak ketinggalan info dari isti nah ini isti dapat kerang bulu kerang bulu yang babon tuh babon kan ini isinya gemuk banget terus ini isti juga ketemu bintang laut wih cantiknya Masya Allah kita cuci dulu yuk kita lihat dulu bentuk bintang lautnya nah ini dia bintang lautnya teman-teman wih cantiknya masih hidup tuh nah kakinya gerak-gerak nah kayak kaki seribu kita kembalikan aja ya biar dia bisa ngeliasin laut di pantai Tanjung Bayur ini dadah bintang laut oke lanjut nah seperti ini seperti ini teman-teman lubangnya ya tapi belum tentu juga ini isinya kerang kerang bambu kadang kerang ungu kadang kerang kapah kadang kapah sakalin kadang kerang bulu tuh kadang juga teripang isinya jadi jangan berharap penuh kalau lubangnya seperti tadi itu lubang kerang bambu ya pasti juga nggak nggak selamanya dapat kadang ketipu teripang nah tuh kan kerang ungu kan masih kecil kita rilis aja ya Oke lanjut nah ini ada lubang seperti ini temen-temen tapi sudah istigali sebelumnya tuh udah keluar apa nyemprot lagi wih kerang ungu Masya Allah gedenya lu kita ambil ya nah ini nah lubangnya seperti ini ya teman-teman perhatikan ya tuh terus kita seprotkan pakai air garam Nah kenapa ada warna putihnya mbak isti nanya lagi ini tepung nah supaya kental istikasih tepung mungkin teman-teman ada yang punya alternatif lain yang lebih bagus gitu bisa dicoba ya tapi di sini di video ini cuma menunjukkan begini lubangnya kerang bambu yang babon ya tuh harus siap-siap nangkepnya kalau nggak siap pas dia keluar begitu dia masuk susah galinya temen-temen Nah itu nah keluar kepalanya nih putus kepalanya kayak Ivana tuh besarnya Masya Allah besar banget kan nah yuk nggak ketagihan nggak ngeliat ini kepengen nggak nah terus isti surprise banget teman-teman isti ketemu siput macan tuh siput macan nah ini yang kalau di kilo ini tuh 60.000 satu kilonya tuh dia ada di pulau yang biasa orang-orang petani rengge-rengge itu nabilang banyak siput begini nah di pulau sana nggak tahu pulau mana itu ya ya aja isti tapi jujur itu mahal terus enak banget rasanya ini lubangnya seperti ini teman-teman kita masukkan tinggal tunggu sebentar kalau ada pergerakan berarti ada isinya ya tapi kalau dia kita diem apa begitu kita harus sabar nunggu sabar nunggu terus kalau ada satu menit kita tunggu nggak ada pergerakan berarti itu bukan lubangnya kerang bambu karena responnya kerang bambu sama air garam ini cepet banget ya tuh kita tunggu nah ini nah teman-teman jangan langsung disintak naik ya takutnya karena dagingnya itu ketinggalan di dalam putus jadi teman-teman cuma dapat cangkangnya doang nah kayak gini nah teman-teman kalau dia narik kita jangan ngelawan kita pegang pelan-pelan dia mutuskan kepalanya wih besarnya Masya Allah wih kita ambil lagi oke lanjut ini tadi sih ketemu nggak sengaja ada lubang kecil isti keruk ternyata ada lubang seperti ini mudah-mudahan ini lubangnya kerang bambu juga ya teman-teman ya kita gali dulu ini kalau misalkan lama nggak keluar-tuar ini isti gali loh sampai dalam jadi kalau teman-teman ada yang ikut sama isti itu siap-siap kotor memang pasir-pasir pokoknya celananya bajunya tubuh pasir-pasir kalau ikut isti mau kita sabar nunggunya ya nggak ada pergerakan ini kita persingkat aja biar teman-teman nggak bosan ya ini biasa isti langsung gali loh sampingnya biasa isti langsung gali kayak gini nah oke cepat aja teman-teman ya biar nggak boring nungguin nyarinya juga nggak bisa rame teman-teman kalau dia ribut atau denger suara berisi gitu dia langsung masuk ini persis banget sama cari gurita eh ada nggak ya wih dapet teman-teman wih nah besarnya nah wih Masya Allah rejeki memang ini oke lanjut nah seperti ini lubangnya nah yang isti selalu gali seperti ini ini bukan berarti kerang bambu ya kadang ada kerang ungu nah tapi nih kalau ada nyemprot begini kerang bambu teman-teman coba kita semprot air garam kadang kerang ungu kadang teripang paling banyak teripang teman-teman yang sering isti kecele itu nah kecele bahasa Jawa ya tuh tuh nah kalau memang dia cepat keluarnya cepat kadang ada yang susah ih besarnya nah ih bapunnya ini nah segini nah kalau digenggam oke kita lanjut lagi ini apa ya ini kerang ya ini kerang ya tapi kok banyak tirangnya coba kita gali ih kerang bulu mantap benar gedenya gedenya teman-teman wih makin seru ya perburuan hari ini tuh ada lubang lagi oke kita eksekusi lagi makin semangat loh ya kalau dapatnya banyak gini ini masuk ini apa ya kerang bambu kah kerang ungu kah eh kerang bambu teman-teman oh bukan ini kerang ungu nah gedenya nah tuh pecah lagi cangkangnya oke lanjut nih teman-teman simak ya ini lubang-lubangnya yang isti keruk seperti itu jangan lagi tanya Kak isti lubangnya gimana Kak isti lubangnya gimana isti lubangnya gimana aduh gak enak banget dengernya nah ini kita jaga aja mudah-mudahan dia keluar langsung jadi gak perlu nggali kita semprotkan lagi kalau garam sama tepung ini ini cara isti sendiri ya teman-teman ya jadi jangan dibilang oh salah caranya begini salah caranya gitu ini cara isti sendiri kalau memang teman-teman punya cara yang lebih efektif lebih bagus bisa pakai cara teman-teman sendiri ya kayak gini nah kalau dia lama keluar isti langsung gali mudah-mudahan aja dapet dari tadi sih gak pernah nemu yang kecil ya tapi kalau ada yang kecil kita rilis aja ya kasian kalau dia masih mau besar nah besarnya wuhh mantap ini besar-besar semua nah perhatikan lubangnya teman-teman yang request pengen tahu lubangnya kerang bambu wajib nonton sampai selesai ya harusnya harus sudah subscribe loh jangan belum subscribe nah tuh keluar diana langsung tuh wih mantapnya teman-teman harus nyoba ini ketagihan nah disini isti masuk di lokasi yang banyak tai burungnya teman-teman tapi jangan diganggu ya sampai juga ganggu tai burung nah ada yang muncet udah kita semprot aja ya tuh tuh ditungguin ya kalau sudah disemprot dia gak akan langsung keluar ditungguin tuh wih besarnya Masya Allah ini paling besar ini tadi daripada yang tadi ya udah-udah kita ketemu lagi lubang-lubangnya yang lebih besar lagi ya teman-teman ya nah ini tadi isti gak sengaja ngeruk terus ada yang nyemprot isinya apa ya nah kalau gak sabar oh ini kayaknya kerang ini teman-teman kerang ungu nah kerang ungu betul kan ih mantap banget ini lubangnya semprot dulu tuh langsung keluar langsung keluar dia luar buihnya maksudnya ya kerang bambunya belum keluar kalau gak ada pergerakan kalau gak ada pergerakan kita gali teman-teman ya kalau lubangnya seperti tadi kemungkinan itu kerang kapah nah kayak gini nah kerang ungu yang melet-melet itu nah teman-teman yang keluar lidahnya sering keluar lidahnya itu kerangnya itu oke lanjut ini ada kerang kerang bulu nah lumayan kita ambil aja ya dan ini ada tai burung kita abaikan aja jangan diganggu nanti meledak lanjut nah ini ini ada kerang ungu teman-teman nah tuh ini ada kerang bulu juga lanjut lagi ini ada lubang kita semprot lagi kerang bambu langsung keluar ih gampangnya alhamdulillah besar lagi kepalanya putul kayak ivana nah ini nah lubangnya teman-teman jadi kalau teman-teman di pantai pesirkan ketemu lubang kayak gini tuh 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 cepet ditangkap kalau telat dia langsung masuk ke dalam udah keluar-keluar kadang teman-teman baru tuh lubangnya tuh di dalam ada kali setengah meter atau meter ada kali ya jadi susah galinya jadi biar kita keruk sampai dalam tuh kadang gak ketemu tapi kalau kayak gini kita semprot-semprot gini dia gak mau keluar kita bakalan gali sabar minggu ya teman-teman ya teman-teman ya udah lama ya udah lama ya coba kita semprotkan lagi ya kalau misalnya gak ada pergerakan lagi kita gali ini ini gak ada teman-teman kita gali aja langsung ya udah gak mudah gak mudah masih ketemu galinya jangan pas di lubangnya ya teman-teman galinya tuh di samping dari samping gini nah galinya kalau dari lubangnya dia gak bakal bisa dapet jadi mesti kita ambil dari samping kayak gini kalau misalkan dia sudah masuk terus dengar suara berisik dia langsung masuk gini kita bakal kesusahan sendiri susah juga nangkepnya tuh iiii dapat teman-teman dapet nah iiii besar oke lanjut lagi ini sudah kita semprot ya karena gak ada pergerakan kita gali terus abis kita gali gini kalau misalkan lubangnya agak panjang agak panjang agak agak dalam gitu kita semprot lagi jadi abis kita semprot kita harus sabar nunggu bisa pergerakan jadi kita gali aja tapi galinya pelan ya nah takutnya kerang kayak gini nah ini kalau kena sekop ini gampang betul patah pecah cangkangnya ini juga ada lagi teman-teman lubangnya lubangnya jadi harus sabar nunggunya tuh kurang kalau istri itu kadang nyari disini bisa 1 jam 2 jam tuh jongkok disini ini 1 jam lah gak sampai 2 jam juga tuh ditambil lagi tuh apa ini jadi dapet tempat kesentuh tadi teman-teman karena tambah dalam dia masuk kita gali lagi nah nah dapet kan tuh ini lubangnya ayo yang request kemarin ini videonya sudah istri bela-belain loh nah nah kita semprotkan lagi nah abis semprot kita langsung tungguin ya karena takutnya dia keluar terus gak mau keluar lagi kalau sudah masuk dia kadang ada yang gampang teman-teman tergantung kerang bambunya ini kalau gampang dia bisa langsung keluar gitu tapi kalau sudah susah wih susah itu biar digali kadang gak dapat kita tuh kita gali aja kayak gini nak ini yang kalau disemprot gak ada respon ya teman-temannya baru bisa digali kalau ada respon gak usah digali karena kalau digali ini sudah cara terakhir kalau misalkan dia gak mau keluar jadi kemungkinan dapatnya itu kecil ya ini posisi surut 02 teman-teman kalau ada yang mau lihat jam berapa surutnya teman-teman bisa lihat tabel di google ya kalau istri pakai cara istri sendiri sih terus yang lebih akurat itu tanya sama orang laut tahu betul itu dia kapan 01, 02 nah besarnya mantap memang cuma ya maaf ya kalau celemotan memang kotor gini teman-teman kalau nyari kunyong kita di pasir tuh kayaknya ada yang bergerak gak ada kita semprot aja lagi ya tinggal dikit lagi airnya tinggal dikit lagi airnya kadang ngisi tambahin air asin ini ini kita gali aja karena gak ada pergerakan teman-teman biasanya kalau misalkan responnya dapat keluar tuh nyemprot gitu nadi ya kita mesti pelan-pelan ya takutnya terkena cangkangnya patah jadi gak bagus tuh kayaknya ada tuh tuh kita langsung tarik aja kalau memang sudah kelihatan kecil yang ini agak tanggung nah ini teman-teman ada yang keluar masuk dia keluar sendiri keluar sendiri mantapnya kita semprotkan dulu ya bisa ya dia keluar sendiri ya mantapnya nah tangkap langsung ini belum isi gali loh teman-teman baru isi sempot aja dia langsung mutuskan kepalanya besarnya mantap memang ketagihan betul teman-teman kalau nyari kayak begini tapi kan lubangnya ya lubangnya seperti ini kalau gak ada pergerakan kayak gini teman-teman biasanya istigali kalau ada kayak cipratan air muncrat begitu istitungguin aja biasanya dia mau keluar misalnya kita semprotkan lagi atau kita gali aja langsung semprot aja dulu kita tunggu tuh tersinggupin aja lagi ya ada buis di dalamnya tuh kalau gak ada kita langsung gali aja teman-teman ya daripada kelamaan kalau dengar berisik-berisik seperti itu teman-teman disana suara langkah salah lagi langkah kaki kita dia langsung masuk begitu jadi kalau cari seperti ini usahakan tenang ya biar hasilnya lebih maksimal dapetnya juga banyak kan senang gak capek kita ambil dari sebelahnya aja kesentuh tadi kesentuh nah wih besarnya babon-babon memang disini dan ini gak cuma di pantai sini kalau isi lebih banyak cari di pantai btn melayan manggar gak cuma di Tanjung Bayur di smk 5 pun ada di pantai semakli pun ada kita gali aja galinya dari samping ya teman-teman ya jangan dari pas lubangnya itu ini tadi juga ada ibu-ibu juga ikut nyari sama isti disini dia dapatnya lumayan banyak sih karena kalau isti ini kan masih baru-baru belajar juga teman-teman gak semahir si ibu itu ibu tadi memang kayaknya kerjaannya memang finah besarnya masya Allah memang betul-betul kuasamu ya Allah kita sempot lagi ya itu ada kapal seorang cari udang baring di dalam arus ini kan banyak karang juga ya gak ada sangkut lah kapalnya kita ambil dari sisi pinggir mulai kesentuh dia teman-teman besar mantap luar dia banyak suara mobil dimaklumnya namanya juga pantai yang banyak pemukiman masih ada pesisir apa ini ada dia teman-teman nah kepalanya putul nah keluar dia langsung langsung kita ambil mantap nah kalau sudah gampang gampang banget teman-teman tapi kalau sudah susah susahnya biar dikeruk kadang gak dapat seru ya ini isti cepat-cepat ya teman-temannya karena air udah mau pasang air sudah mau pasang kayaknya sudah satu jam lebih deh isti disini memang dapatnya gak seberapa ya tapi dimaklumin aja teman-teman isti juga baru belajar jadi cuma mau berbagi sebetar ilmu siapa tau teman-teman ada yang di dekat pantai juga rumahnya bisa lihat video isti siapa tau kok pengen nyari juga ada teman-teman ada loh ini nah ini isti pegang sudah kalau sudah dipegang jangan dilepas ya karena kalau dilepas bisa jadi dia masuk lagi ke dalam tuh nah wih gedenya banyak tuh ini lagi cepat-cepat teman-teman air sudah mau pasang jadi tebir-tebir tuh 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 langsung keluar wih gampangnya masya Allah senangnya ini kita cari lagi cari lagi tuh tuh ada yang keluar teman-teman dia langsung keluar tuh nah aduh lepas lepas ini kita semprot aja ya untung-untungan nah ini nah lihat teman-teman air sudah pasang tapi isti masih masih berburu jadi mesti balap-balapan sama air kalau sudah air pasang kadang sudah gak kelihatan mana tadi dia besar loh teman-teman waduh sayang banget kalau sampai lepas ini bentar-bentar eh ada-ada-ada kena aduh pas air pasang lagi isti lagi semangat-semangatnya ini nyari nah wih besarnya besarnya masya Allah ya sudah teman-teman ya karena air sudah mulai pasang jadi isti mau ke pinggir kita udahin dulu ya berburunya ayo yang belum subscribe subscribe ya jangan lupa notifikasi loncengnya dibunyikan biar kalau pas isti ada video habis berburu teman-teman gak ketinggalan nah kalau ini isi mancing apa isi mancing kerang ungu nah mancingnya sama seperti kerang bambu teman-teman tuh yang besar-besar tapi ya bukan yang kecil nah ini siput cucung cucung macan tuh nah ini hasil berburu isti teman-teman isti setiap insya Allah setiap habis berburu isti mau spill hasil ya tuh kerang macan ini enak banget loh tapi isi dapat cuma satu andaikan bisa dapat banyak ya tuh ini hasil berburu isti teman-teman nah kerang bambunya ini nah oke sekian dulu ya video dari isti terima kasih teman-teman yang sudah nonton semoga sehat selalu lancar terus rejekinya akhir kata isi ucapin assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati